Hai penghuni ruang tengah gimana kabar kalian tentunya baik-baik saja kan Seorang psikolog hewan Winstrop Niels Kellogg dan istrinya Luella melakukan eksperimen aneh pada tahun 1930an Mereka membesarkan seekor si panse bernama gua bersama dengan anak mereka Donald sebagai saudara laki-laki dan perempuan Namun pasangan itu mendapatkan hasil yang jauh dari harapan mereka ketika anak mereka Donald justru akhirnya berperilaku menjadi lebih mirip kera daripada manusia Kellogg terpesona akan gagasana anak-anak yang dibesarkan di alam liar dengan sedikit atau tanpa bantuan manusia Dia merasa cara terbaik untuk mencoba menurut hal itu secara terbalik dengan membawa si panse ke rumahnya Mereka mengetahui jika meninggalkan anak manusia di hutan belantara maka secara moral akan menjadi tercelah Jadi sebaliknya mereka memilih membawa bayi hewan ke dalam masyarakat modern Pada tanggal 26 Juni pada tahun 1931 Kellogg menyambut kedatangan keluarga baru mereka Yaitu seekor bayi si panse bernama gua yang akan mereka besarkan bersama anaknya Donald Gua buru usia 7,5 bulan dan Donald sedikit lebih tua pada usia 10 bulan ketika eksperimen itu dimulai Eksperimen itu diklaim dilakukan dalam upaya untuk melihat apakah lingkungan akan mempengaruhi perkembangan si panse dan sejauh mana mereka bisa menyerupai manusia Selama 9 bulan berikutnya 12 jam sehari 7 hari seminggu Kellogg dan istrinya yang setia keduanya psikolog komparatif melakukan tes demi tes pada Donald dan gua Donald dan gua dibesarkan dengan cara yang sama persis Mereka berdua mengenakan baju bayi disuruh duduk di kursi tinggi Tidur diranjang dan mendapatkan ciuman selamat malam meski gua di bawah dengan kereta kecilnya Gua juga diperlakukan sesuai apa yang akan dilakukan orang tua saat membesarkan bayi perempuannya Sementara itu Kellogg menjalankan serangkaian tes terhadap gua dan Donald Mereka mulai memeriksa tekanan darah, ingatan, ukuran tubuh, coretan, refleks, persepsi kedalaman, vokalisasi, penggerak, reaksi terhadap gelitik, kekuatan, ketangkasan manual Kellogg juga menguji kemampuan memecahkan masalah, rasa takut keseimbangan, perilaku bermain, memanjat ketaatan, menggenggam pemahaman bahasa, rentan perhatian, dan lain-lain Menurut satu laporan, Kellogg akan mengetuk kepala Donald dan gua dengan sendok untuk mendengar perbedaan suara tengkorak mereka Dia juga akan membuat suara keras untuk melihat siapa yang akan bereaksi lebih cepat Mereka bahkan mencoba meyakinkan gua untuk tidak memakan belemung sabun dengan memasukkan sebatang produk sabun ke mulutnya Rekaman menakutkan dari percobaan menunjukkan gua dan Donald diletakkan di kursi tinggi dan diputar-putar sampai mereka mulai menangis Mereka juga didorong menyelesaikan tes kejam di mana mereka dimasukkan dalam labirin dan dipaksa keluar dengan rintangan yang berubah-ubah di sekitar mereka Untuk sementara gua unggul dalam latihan ini dibandingkan dengan Donald Akan tetapi setelah mereka berdua berumur satu tahun segalanya mulai berubah Keuntungan fisik gua perlahan-lahan dikalahkan oleh kemampuan Donald yang merumuskan kata-kata Para dokter segera menyadari bahwa mereka telah mencapai batas kecerdasan si panse Penulis di The Psychological Record mengatakan bahwa eksperimenikolog mungkin berhasil lebih baik daripada studi manapun pada masanya Dalam menunjukkan keterbatasan hereditas yang ditempatkan pada suatu organisme Hal itu terlepas dari peluang lingkungan serta keuntungan perkembangan yang dapat dibuat dalam lingkungan modern Mereka hanya diberitahu bahwa penelitian dihentikan pada tanggal 28 Maret tahun 1932 Ketika gua dikembalikan ke koloni primata Orange Park melalui proses rehabilitas bertahap Tes itu direncanakan berjalan selama 5 tahun akan tetapi prosesnya dihentikan setelah hanya 9 bulan Terdapat desas-desus mengapa tes itu dibatalkan termasuk klaim itu terjadi karena gua menjadi terlalu kuat dan mungkin telah membahayakan bagi Donald Teori lain bahwa mereka hanya kerelahan karena 9 bulan mengasuh anak dan pekerjaan ilmiah tanpa henti Gua tidak menunjukkan tanda-tanda belajar bahasa manusia tetapi di sisi lain Donald mulai meniru suara si panse Singkatnya keterbelakangan bahasa di Donald mungkin telah mengakhiri penelitian ini Terlebih lagi Ozzy melaporkan Luella Kellogg menjadi semakin khawatir Donald menjadi lebih seperti si panse daripada manusia Gua dan Donald akan bergula dengan cara yang lebih mirip si panse Gua bahkan telah mengajari kakak laki-lakinya cara memata-matai orang di bawah pintu Donald mulai menggigit orang dan merangkak seperti saudara perempuannya Dia mendengus dan menyalak seperti dia ketika dia ingin lebih banyak makanan Gua kemudian diusir dan meninggal karena pneumonia hanya setahun kemudian pada usia 3 tahun Kellogg terus bekerja di Florida State University di mana ia melakukan penelitian tentang lumba-lumba hidung botol dan sonar hingga pensiun pada tahun 1963 Dia dan istrinya Luella keduanya meninggal pada musim panas tahun 1972 Sementara itu tidak banyak yang diketahui tentang Donald Di mana diketahui bahwa Donald melakukan bunuh diri pada usia 43 tahun pada tahun 1973 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya